Apel Sinegritas 3 pilar yang dilaksanakan di Tanjung Expo Center Senin lalu ini Salah satu upaya mewujudkan suasana kondusif, aman dan nyaman bagi masyarakat Tabalong Apel ini dihadiri Babin Kamtip Mas, Babin Sa, Kepala Desa Rayon Tengah Meliputi Tanta, Tanjung dan Bintang Ara Dalam arahannya Kapalores Tabalong AKBP Hardiono menyampaikan Sinegritas antara Polri, TNI dan masyarakat diperlukan untuk menyatukan visi Khususnya dalam pencegahan dini aksi terorisme akhir-akhir ini Hardiono juga menjelaskan dalam mengembang tugas menjaga keamanan terus berupaya Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Tabalong Hardiono juga tetap mengimbau masyarakat agar turut menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing Nanti yang mau menikmati kendaraan bermotor bisa disampaikan Ataupun dititipan kami dengan membawa kelengkapannya STNK maupun BKB-nya Sekedar ditunjukkan saja bahwa ini adalah kendaraan yang bersangkutan Kemudian untuk barang-barang berkah lainnya tentunya nanti ada serah terima tempat maupun barung jumlahnya Berikan suatu kabaran kepada masyarakat Tabalong bahwa kita siap bersinergi Untuk menjaga Tabalong dalam rangka menghadapi situasi kohesian yang tidak mekayakan Sinergeritas tiga pilar ini diharapkan dapat terus terjalin Tidak hanya saat bulan Ramadan, hari raya, ataupun momen pilkada Tabalong 2018 ini saja Namun juga di hari-hari biasa Haris Muhajir, TV Tabalong, melaporkan